Sebagai pendapat, ada yang mengatakan siwak itu wajib untuk Rasulullah, sunnah untuk umatnya. Dan ini harus menjadi renungan. Kalau diwajibkan mematih siwak untuk Rasulullah, sunnah buat kita, berarti siwak itu bukan sesuatu kesunahan yang kecil. Bukan sesuatu kesunahan yang biasa. Sehingga itu menjadi wajib untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Tidak diwajibkan, bukan berarti Rasulullah tidak menginginkan kita melakukannya. Sangat menginginkan. Tapi Rasulullah itu kekhawatirannya umatnya meninggalkan kalau wajib, itu yang berat dosanya. Karena itu Rasulullah tidak mau mewajibkan itu. Tapi Allah mewajibkan kepada Rasulullah, karena itu tidak pernah ditinggalkan siwak oleh Rasulullah. Tidak pernah ditinggalkan. Dan ini satu tanda, satu bukti. Bahwa siwak ini kesunahan yang sangat luar biasa, jangan ditinggalkan. Terima kasih.